Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio hari ini bertemu dengan badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia di Universitas Trisakti Jakarta. Panglima menyatakan aksi damai yang menuntut penuntasan kasus dugaan penistana agama dimanfaatkan sejumlah aktor politik untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Dan berikut ini pidato Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di depan 80 badan eksekutif mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ini mohon maaf, barusan saya mendapat SMS kalau saya harus kembali, ada rapat oleh Mengkopol Hukam. Sekali lagi saya sebenarnya ingin meminta aspirasi dari para pemuda. Tapi saya jawab dulu bahwa satu tadi yang menonjol ini yang sekarang menjadi tren sekarang ini bahwa pemerintah Presiden sudah menyampaikan bahwa tentang permasalahan yang diduga peningginaan terhadap ayat suci Al-Quran Sudah merintahkan kepada kepolisian untuk melakukan proses hukum secara tegas, transparan, dan secepatnya. Dikasih waktu 14 hari. Dan perlu saya ingatkan ini langkah Kapolri saya katakan sudah luar biasa karena ada keputusan atau telegram kepolisian Republik Indonesia untuk agar polisi profesional, polisi tidak ditarik-tarik, dan polisi tidak dipengaruhi oleh politik. Maka manakala calon gubernur mendaftarkan, belum ditetapkan, terjadi kasus, maka yang boleh diperiksa hanya saksi-sakinya. Tetapi apabila sudah ditetapkan sebagai calon gubernur, maka tidak boleh ada pemeriksaan apapun juga, setelah selesai pilkada, baru ada pemeriksaan. Tetapi Kapolri mengambil langkah karena perintah juga melaksudkan pemeriksaan bukan hanya sebagai sakit, yang diduga pun diperiksa. Ini suatu langkah mengorbankan aturan ini untuk bisa melidaklanjuti ini. Maka yang paling penting adalah kita tunggu apa hasil dari kepolisian Republik Indonesia. Karena kita adalah negara hukum, tidak mungkin asal orang salah hanya langsung tinggalkan awin pakai proses.